Aku sakjana karo gusti alo tiga iopo waisi Ketika kita masih dikasih umur Kita bisa belajar, dipakai kah untuk belajar? Ketika kita dikasih umur, dikasih sehatan Yang kita punya kewajiban untuk menunaikan ibadah Apakah kita serta-merta untuk menunaikan ibadah itu? Ketika kita dikasih ilmu Taruhlah nih Ada satu perintah tentang di surat al-ahyab itu bahwa Diperintahkan bagi muslimah itu untuk menutup auratnya Apakah kita setiap hari ketika bertemu dengan yang bukan makhrum Kita sudah menutup aurat? Nah itu termasuk bagian dari kita bersyukur bapak-bapak, ibu-ibu, juga adik-adik semuanya Nah ketika nanti itu semua kita sudah lakukan Maka insya Allah kita akan ditambah kenikmatan-kenikmatan itu Nah tadi ada tiga konsep bersyukur Ada yang ingat silahkan ke depan mas Ingat mas, tiga konsep tadi Yuk ke depan Saya senang seperti ini bapak-bapak Karena yang seperti ini nanti akan teringat oleh mereka Mas siapa mas? Mas Bayu Yang pertama mengucap Alhamdulillah Yang kedua itu mensyukuri apa adanya Kemudian yang ketiga itu memantahkan dengan sebaik-baiknya Yang kedua belum tepat Karena belum tepat berarti bukan Rp50.000 Berdapatnya cuma Rp20.000 Karena yang betul cuma Rp2 Ada yang bisa lengkap? Ada yang bisa lengkap? Tiga-tiganya tadi? Ayo Mbak yang ngaca mata Iya lah Yang pertama Fikir mengucap Alhamdulillah Yang kedua Hati meyakini bahwa semua yang diberikan adalah nikmat Allah Yang ketiga Memanfaatkan nikmat di jalan Allah Betul Oke Iya Itulah Bapak-Ibu Cara mensyukuri seperti itu Tapi cara mensyukuri Rp50.000 Jangan untuk pemercon ya Mbak Pakailah untuk hal yang lebih bermanfaat Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang diramati Allah Itulah Dengan tiga konsep tadi Maka tidak ada kata Cokro manggilingan Ketika kita dikasih kesehatan Berupa kaki Masih bisa melangkah Akankah kita melangkah ke masjid Bagi bapak-bapak ketika ada Hayal al-shallah Apakah kita segera berangkat menuju ke masjid Untuk memenuhi panggilan Allah Hayal al-shallah Ayo berlomba-lomba mencari Kemana Apakah kita bergegas ke sana Kalau kita lakukan itu dengan penuh rasa bertahun Aku dikasih kesehatan kaki Aku dikasih kesehatan badan Ada panggilan menuju ke masjid Maka aku segera bergegas ke masjid Itu salah satu contoh Mensyukuri nikmat Allah Bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Bahwa semua dari kegiatan kita itu Akan bisa dinilai sebagai amal sholih Atau Amal di jalan Allah Itu ada dua syarat Ada yang tahu dua syarat Dianggapnya amal itu sebuah amal sholih Ada yang tahu Satu Amal itu Ada syariatnya Dari Allah Yang kedua Ibadah itu Harus dilakukan Dengan Ikhlas Apa mbak? Satu Ada syariat dari Allah Yang kedua Dilakukan dengan Ikhlas Nah Apa ikhlas itu? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu Tidak 50 ribu deh Tidak 100 ribu Apa itu ikhlas? Kalau ada karena itu ikhlas itu konsepnya ada tiga Ada 150 ribu Ada yang tahu? Ada? Ibu-ibu ada? Ada? Oke adik-adikku sekalian Ada satu konsep yang namanya ikhlas Ikhlas itu mudah diingat tapi sulit untuk dilakukan Apa-apa yang kita lakukan Dan ketika kita masih senang untuk dipuji Maka itu namanya belum ikhlas Berarti apa ikhlas itu? Ada yang tahu bu? Orang kebuk?